Atau ya memang asuransi untuk aman Jadi memang untuk yang Cowongnya kayaknya memang high risk kali ya High risk, iya butuh yang menantang gitu Karena laki gitu kan Kalau cewek itu yang aman lah Jadi mereka Kesitu Halo Sobat BNI Sekuritas Kembali lagi di The Invest View Bersama saya Diva Dimana kamu bisa simak bincang-bincang hangat Seputar investasi Finansial dan topik-topik Terkini Hari ini Saya akan berbincang-bincang Bareng teman saya Dari BNI Wealth Management Ada Mas Samuel Halo Mas Samuel Gimana kabarnya nih Mas Sehat-sehat ya Mas ya Oke Mas Samuel Boleh cerita sedikit nih Mas Mas Samuel kan dari BNI Wealth Management nih Boleh diceritakan sedikit Mengenai BNI Wealth Management Apa saja sih Kategori nasabah dari BNI Wealth Management Mungkin teman-teman Sobi belum tahu nih Mas Apa saja kategori nasabahnya Syarat menjadi nasabah BNI Wealth Management Terus Apa aja sih Yang bisa didapatkan Atau benefit Atau privilege Yang didapatkan oleh nasabah Dari BNI Wealth Management Baik Terima kasih Mbak Diva Jadi memang Di divisi Wealth Management ini Kita mengelola nasabah Yang disebut dengan Nasabah segmen emerald Nasabah segmen emerald ini Adalah nasabah yang memiliki Dana kelolaan di BNI Minimal di 500 juta rupiah Dan kemudian Di nasabah BNI Emerald ini Sendiri juga dibagi dalam tiga nih Mbak Diva Ada yang disebut nasabah Personal banking Yaitu dengan dana kelolaan 500 juta Hingga 5 miliar Kemudian ada priority banking 5 miliar sampai 15 miliar Dan terakhir ada nasabah private banking yang tertinggi Dan dana kelolaannya 15 miliar ke atas Oh dari personal banking Personal, priority Priority, kemudian private banking yang paling tinggi Oke personal banking itu startnya di 500 juta sampai 5 miliar Mbak Diva termasuk di dalamnya sepertinya Sepertinya saya belum mas Pengen sih mas ya Mencoba gimana caranya biar bisa Kebetulan saya belum Kita doakan saja ya Sobi ya Oke 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 Nah tadi dengan dana kelola yang bisa dibilang tinggi ya mas ya Dengan dana kelola yang tinggi Nasabah dari BNI Wealth Management tuh Mendapatkan privilege khusus kah Atau benefit tertentu kah mas? Jadi sebagai penanda bahwasannya nasabah ini adalah Nasabah segmen Emerald Nasabah-nasabah ini akan mendapatkan yang disebut dengan BNI Emerald Card Dan dengan nasabah yang memiliki BNI Emerald Card Maka nasabah ini berhak mendapatkan beberapa layanan benefit Emerald Contohnya kayak kalau kita ke airport Menunjukkan BNI Emerald Card dapat priority Garuda Service Oh I see Meskipun cuma punya tiket ekonomi Tapi dengan menunjukkan BEC segmen tertentu Maka dia bisa ikut jalurnya yang jalur bisnis Oh yang priority SKI priority ya Di private lounge itu ya mas Benar private lounge nya dapet Kemudian airport limo nya juga dapet Terus kalau misalnya kita menunjukkan BEC juga Kita bisa dapet makan nih Misalnya di Kopi Arabica sekarang Atau makan di Kintan, Shaburi Shaburi Wah tuh Jadi seperti itulah Jadi ketika nasabah mendapatkan segmen Emerald Dan tentu saja nasabah bisa mendapatkan benefit tertentu Dan identitasnya adalah BNI Emerald Card BNI Emerald Card Wah banyak juga ya Berarti benefit yang didapatkan nasabah dari nasabah BNI Emerald ya Ya bisa jalur sky priority Ada makan-makan di Kintan, Shaburi Kayak gitu All you can eat ya Dan banyak lagi ya Banyak lagi ya Masih banyak lagi ya Bisa diakses di website Dan biasanya kan kalau untuk nasabah BNI Emerald ini punya relationship manager ya Aktif untuk dikelola, diinformasikan Oke Aktif diinformasikan oleh relationship managernya ya Benefit-benefitnya Wow Asik banget ya Sobi mungkin tertarik untuk bisa dikategorikan jadi nasabah Emerald gitu ya Ayo Sobi kerja keras Sobi Oke 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 Nah tadi kan kita ngobrol Mas Samuel ada kategori-kategorinya personal banking Terus ada private banking ya tadi ya Nah dari tiga kategori tadi Mas Ada gak sih yang nasabahnya ini millennials nih Kayak Mas Samuel gitu Kayak saya gitu ada gak sih Mas Baik jadi kalau misalnya kita kupas di datanya sendiri Seluruh nasabah Emerald Kalau kita ikut kategori BPS nih Mbak Diva Jadi kelahiran dari tahun 81 sampai tahun 96 Maka dari seluruh nasabah Emerald ini ada 17% Oh ada millennialsnya juga Wow millennials dengan dana fantastis nih Sobi nih Jadi meskipun memang kalau secara data Sumbangan dana kelola itu gak sebesar dari memang yang baby boomers Lebih mature Ya betul Tapi secara jumlah nasabahnya sudah cukup banyak Cukup banyak Dan tentu saja kami juga di wealth management Meskipun data kami hanya 17% Mbak Diva Tapi bukan berarti tujuan target market kami hanya kepada nasabah Millennials Tapi juga kami kan melihat nih bahwasannya nasabah-nasabah yang sudah senior Tentu punya anak Oh betul sekali Anak-anak ini tentu kemungkinan besar adalah millennial juga Iya betul Dan ini yang kami sebut dengan second generation Second generation meneruskan dari orang tuanya mereka ya Meskipun sekarang masih belum termasuk dalam kategori Emerald Tapi nantinya akan bisa jadi prospek untuk jadi Emerald Prospek untuk jadi Emerald ya ke depannya Terus kemudian banyak juga di luar sana Untuk segmen-segmen yang mungkin masih dibawa Emerald Kalau kami sebutnya nasabah segmen Evaluant Evaluant Tapi bisa jadi nanti suatu saat Nasabah-nasabah millennial ini Akan jadi Emerald nantinya Oke Kami sebutnya future Emerald Future Emerald ya Makanya target marketnya bakalan lebih luas Luas lagi Dan kalau kita bicara soal layanan Dan produk-produk yang kami tawarkan Tentu saja gak hanya terbatas ke nasabah Emerald itu saja Tapi juga kepada nasabah-nasabah di luar sana yang berpotensi Oke Berarti bisa dibilang cukup banyak juga sih ya Sebenarnya walaupun 17 sekian persen tadi ya Tapi udah mulai banyak millennials yang masuk ke segmen Emerald Itu luar biasa dengan dana kelolaan berarti minimal 500 juta dong Wow luar biasa millennials-millennial sekarang Yang bikin penasaran nih Mas Samuel Sebagian besar nih ya Millennials-millennials Nasabahnya Emerald itu Mereka kok bisa ya Bisa jadi nasabah Emerald dengan usia yang masih terbilang muda Dibanding mungkin kebanyakan millennials yang masih Ya belum mencapai hal tersebut gitu ya Kira-kira profesinya apa nih temen-temennya kayak gitu Penasaran Mas Baik kalau kita kembali ke data lagi Mbak Diva Kalau kita korek datanya lagi Sebenarnya nasabah millennial ini ternyata 40% itu di wira swasta Oh wira swasta Kemudian selanjutnya yang kedua terbesar adalah pegawai swasta Oke Dan ada juga ibu rumah tangga dan baru yang lain-lain Pegawai BUMN dan lain-lain Oke kebanyakan pengusaha muda berarti ya Oh entrepreneur muda Keren sekali ya Berarti kebanyakan entrepreneur-entrepreneur muda Yang ternyata sudah masuk ke nasabah Emerald tadi ya Wow keren sekali tuh Sobi Mungkin bisa jadi motivasi kamu semua ya Untuk seperti temen-temen lainnya Millennials-millenials yang sudah masuk ke kategori nasabah Emerald Yang tadi Mas Samuel sampaikan ya Nah Mas Samuel Dengan dana yang minimal 500 juta Tadi personal banking gitu ya Lalu kategori selanjutnya Selanjutnya gitu ya Dengan dana yang bisa dibilang aset yang cukup banyak ya jumlahnya Itu baiknya diapakan sih Mas gitu Apalagi untuk nasabah-nasabah yang milenial yang masih muda gitu Supaya uangnya mungkin gak mandek yaudah 500 juta yaudah segitu aja gitu ya Gimana sih Mas? Baiknya apakah diinvestasikan kemana atau bagaimana gitu mengelolanya Dan sebelumnya saya ingin kembali ke esensi dulu nih Mbak Diva Kalau misalnya kita bicara soal Udah masuk ke dalam financial planning atau manajemen keuangan Sebenarnya Kita tidak harus nunggu uang 500 juta dulu baru mulai financial planning Bener gak? Betul sekali sih Dari start Dari sekarang lah ya Bener Jadi agak apa ya Keliru dulu Kalau misalnya ada orang yang bilang Kita harus punya uang banyak dulu baru bisa mengelola keuangan Nah ini juga kita harus ubah mindset kita sebagai milenial Gak harus punya uang banyak dulu baru kita sibuk untuk mengelola Tapi dari mulai sekarang Berapapun kekayaan kita Berapapun penghasilan yang kita miliki Sudah harus mulai dikelola saat ini Dikelola saat ini Jadi kita pendekatannya jangan Aku harus nunggu uang banyak dulu deh baru saya kelola Tapi kebalik ya Mas ya Tapi kebalik Berapun sekarang Kelola dulu berapa banyak Betul Nantinya tujuan utamanya kan bukan menjadi kaya menurut saya Tujuan utamanya adalah untuk menjadi makmur Makmur Kaya sama makmur beda ya? Makanya divisi kami wealth management Bukan rich management Oh iya bener juga ya Nanti namanya ganti dong E-rich management Jadi tujuan financial planning adalah untuk menjadi makmur Cukup Terkait dengan yang Mbak Diva sampaikan Sebenarnya memang benar Milenial ini sudah banyak berinvestasi tentu saja Ya kan jadi ketika memiliki dana-dana tertentu Dan punya porsi-porsi yang mereka bisa bagi-bagi gitu ya Mereka tentunya masuk ke berinvestasi Berinvestasi Investasi-investasinya kalau kita lihat tuh cukup banyak Dan saya lihat datanya agak tergantung gender juga nih Mbak Diva Oh gitu, ternyata mungkin yang cowok sukanya apa? Benar, jadi kalau kita bagi nih Milenial yang cowok Kebanyakan itu milih produk saham Dan obligasi Saham sama obligasi? Benar, saham dan obligasi Bahkan saham mayoritas Jadi dari porsi cowok-cewek Cowok itu punya porsi 90% di saham Wow, 90% di saham? Sedangkan cewek cuma megang pangsa-pangsa 5% kalau di saham Oh, berarti yang cowok senengnya yang high risk ya? Benar, arahnya ke sana Mungkin lebih menantang gitu kali ya Benar, arahnya ke sana Jadi ke obligasi cowok itu kayak Aku pengen dapetin uang banyak gitu kan Sedangkan kalau cewek-cewek Banyakannya masuk ke reksadana Masuk ke reksadana Kemudian Atau mereka masuk ke asuransi Asuransi Betul Jadi mereka masuk yang benar-benar Kaya reksadana kan ya Pengelolaannya dititipkan ke manajer investasi Manajer investasi Jadi dia berpercaya menitipkan di situ Atau ya memang asuransi untuk aman Jadi memang untuk yang Cowoknya kayaknya memang high risk kali ya High risk, iya butuh yang menantang gitu Karena laki gitu kan Laki banget nih Kalau cewek itu yang aman lah Oke Jadi mereka ke situ Oh tinggi sekali ya 90%-nya berarti ke saham dong? Maksud saya adalah pangsa pasar Pangsa pasar Oh, pangsa pasar dari total 90% saham itu laki-laki Hanya sekian persennya yang perempuan Oh, wow Ya, 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 I see, I see Oh, begitu Oke, kalau perempuan mungkin lebih main Lebih aman kali ya Ada yang mengelola dananya Ada manajer investasi yang membantu Begitu ya Mbak Diva setuju gak? Kalau misalnya Kalau cewek itu memang Oke, saya akan cari yang aman Untuk keuangan saya Iya, ya, benar sih Di satu sisi gak mau pusing juga gitu kali ya Benar, benar Karena udah pusing Udah pusing yang lain gitu ya Kalau cowok kan Wah, aku pengen yang agresif nih Iya, pengen makmur nih gitu ya Laki Ya, cuma di asuransi gitu kan Dia mau ngejar resiko saja Ya, malah jadinya salah langkah ya Apalagi cuma kalau Kayak tren ikut-ikutan Nah, yang sekarang itu mas FOMO-FOMO Itu mas itu tuh bahaya nih Benar Jadi banyak orang yang benar-benar Apa namanya ya Lihat resiko Gak apa-apa Diterabas aja Iya Yang penting tren Yang penting tren Yang penting ikut dulu Instastory Pokoknya udah Wah, gue invest disini-sini gitu kan ya Anak-anak zaman sekarang Tetap harus dihitung lah resiko Iya, betul-betul-betul Tetap harus dihitung resikonya ya Yang pasti Kalau nasabah Wealth Management Ya diarahkan juga kan Sama teman-teman dari Wealth Management gitu ya Nah Tadi berarti Bisa dibilang favoritnya Kalau laki-laki saham Kalau perempuan mungkin reksadana Tapi secara umum gimana mas? Dari Wealth Management yang mengarahkan Ke produk instrumen investasi tertentu gak sih? Untuk para milenials gitu ya Nasabah yang masih muda nih Baik Jadi sebenarnya Di Wealth Management ini Kami akan sangat berpengaruh pada banyak hal Contohnya Kayak keadaan ekonomi Oh Jadi ketika misalnya lagi COVID Misalnya Maka kemungkinan besar Kami rekomendasi kami Banyak ke obligasi-obligasi negara Contohnya begitu Oh Ori Terus kalau untuk nasabah yang memang Non-retail Masuk ke FR FR Ya Betul Kalau misalnya sekarang nih Sudah mulai arah perbaikan ekonomi Kita lihat view-nya PDB sudah membaik Kemungkinan besar emiten-emiten sudah akan menghasilkan laba Laba tersebut akan nantinya Pengaruh pada valuasi Dan akhirnya akan bagus di saham Bagus di saham Sudah mulai arahkan agresif dikit di saham Oh I see Jadi kita melihat dari faktor-faktor eksternal juga kita perhatikan Nah tapi kalau untuk khusus milenial nih Laba Kita juga melihat adanya satu Apa ya Kayak kondisi ya Jadi terkadang nasabah-nasabah milenial ini punya keuangan Mungkin mayoritas belum terlalu besar dulu Oh iya betul Mungkin uang-uangnya tidak terlalu banyak dulu Tidak terlalu besar Apalagi kalau misalnya kita yang milenial yang pekerja Mendapatkan uang dari penghasilan Penghasilan ya Iya betul Kemudian berarti sumber dananya tidak terlalu nominalnya tidak terlalu besar Terlalu besar ya Dan uangnya itu kebanyakan uang yang rutin masuk Oh Makanya kami mengarahkan ke produk-produk yang bisa membantu Mereka merencanakan keuangannya Ya untuk membantu merencanakan keuangan mereka ya Contohnya kayak misalnya Untuk kita nih Yang agak sulit Menyisihkan dana kita setiap kali gajian Ah itu tuh Itu masalah semua orang Maka kami mencoba menawarkan misalnya produk-produk reksadana yang auto-debat Mbak Diva Oh auto-debat ya Jadi mereka tidak usah sendiri menyisihkan ya Sudah auto-debat dari rekening Nah jadi setiap tanggal berapa Mau di debit berapa Kan mulainya cuma dari 100 ribuan 100 ribu Oh iya iya Jadi setiap kali dapat penghasilan Langsung disisihkan melalui auto-debat Auto-debat Tidak berasa ya jadinya Tidak berasa Karena kalau misalnya investasi di akhir Sudah habis duluan Iya apalagi self reward mulu kan Anak jaman sekarang ya kan Makanya untuk itu kita seringkali menawarkan Untuk nasab-nasab milenial Oke kita belinya bertahap Auto-debat Selain itu juga Strategi ya Dalam investasi Disebut dengan averaging dollar cost gitu kan Jadi yang kita beli bertahap Maka kita akan dapat Harganya akan cenderung lebih murah Karena harganya Harganya Secara average kan gitu Oh iya 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 Jadi kita tidak beli di harga tinggi Kita atau Kita beli di harga rendah gitu kan Jadi kita beli average Rutin Oke Dan itu juga membantu Untuk ini ya Kedisiplinan diri ya Iya 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 Jadi terus aja gitu ya Jadi kita pengen Udah jangka panjang aja deh Beratus ribu ya Simpelnya sebulan Ya udah nanti berapa lama Dua tahun Tiga tahun Eh udah ada ternyata Tabangan Ya iya iya Misalnya reksadana Reksadana Atau kalau misalnya memang nominalnya yang Gak terlalu besar Contohnya itu ya Kayak Mbak Diva bilang Ori misalnya Iya Atau Suku Retail Yang sekarang lagi di penawaran kan Nominalnya cuma baru mulai Satu juta aja udah bisa masuk Udah bisa masuk betul Dan apalagi untuk teman-teman yang Mager gitu kan Karena kan bisa lewat Mobile banking Buka SID Saprek Rekening dana investasi Juga bisa lewat Mikrositenya BNI Sekuritas Iya betul Betul Satu hari Satu hari udah jadi Terus dia bisa langsung Buka aktifasi Beyond Terus bisa beli reksadana Obligasi Transaksi saham Terus lewat Mobile banking BNI Juga sudah ada ya Ada reksadana Beli obligasi retail Teman-teman yang mager Alasannya covid Tapi sebenarnya mager Jadi ya bisa lewat disitu Lebih mudah ya mas ya Lebih mudah Ya betul Tapi berarti diarahkan ke yang rutin untuk di Apa ya Jadi para nasabah ini Mereka bisa auto debit Tidak harus melakukan Apa ya Menyisihkan sendiri Begitu ya Jadi mereka gak berasa gitu ya Gak boros di awal gitu kan Tiba-tiba akhirnya kayak Eh gak jadi deh investasi Abis duitnya gitu Iya itu kan masalah kita pada umumnya ya Iya Masalah kita pada umumnya Terima gaji apalagi Oh sekarang ada marketplace-marketplace Lagi diskon Wah gitu kan apalagi Harus direm dari depan Iya ya ya Oke 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 Tadi mungkin kita udah bahas mengenai millennials Diarahkannya ke apa gitu ya Gimana sih strategi mengelola portfolio Dari nasabah-nasabah millennials ini Oke portfolio ya Kita bicara portfolio Nah Sebenarnya saya punya satu pendekatan biasanya Ketika merekomendasikan produk dan investasi Pendekatan yang paling gampang itu Time priority mbak Diva Oh Jadi pendekatannya berdasarkan waktunya Saya kasih contoh Misalnya kalau kita punya dana Taruhlah 100 jutaan dulu Biar hitungannya enak nih 100 juta oke Maka kita harus bisa menentukan Dari dana kita 100 juta Berapa banyak yang mau dipakai Di bulan ini Berarti untuk transaksional dong Iya betul Misalnya kita mau pakai 10 juta 10% berarti 10% Kita masukin ke transaksional Berarti pilih produknya Bukan produk yang untuk jangka panjang Iya betul Berarti produk-produk yang transaksional Apa itu Tabungan Kan gitu Karena kita mau pakai setiap hari Iya Lebih panjang sedikit Ke tiga bulanan mungkin Ini biasanya kita sebut dana darurat mbak Diva Oke Dana darurat Konsep ini teorinya Dana darurat itu harus ada Minimal tiga kali Dari beban kita setiap bulan Oke Jadi kalau misalnya kita punya Beban setiap bulan Biaya-biaya ya Misalnya kita punya biaya 10 juta tadi Maka setidaknya kita punya darurat 30 juta Oh Nah berarti kan untuk tiga bulan ke depan Tiga bulan ke depan Atau kita Nyari hal-hal yang baru Untuk didapetin penghasilan lain Itu tiga Berarti dari situ Berarti 10% Untuk transaksional 30% misalnya untuk di Tiga bulan ke depan Tiga bulan ke depan Terus misalnya ada 60% misalnya 60% kita bisa lihat Oh mungkin dana saya Untuk 20 atau 30% Cukup nih Untuk satu tahun ke depan Tidak dipakai Oh I see Misalnya 30% 30 juta lagi saya mau pakai Tapi di tahun depan nih Misalnya saya mau ganti HP Simpelnya Maka kita bisa cari investasi-investasi Memang jatuh tempuh satu tahun Oh I see Contohnya kayak misalnya Reksadana pasar uang Atau mau deposito yang Automatic rollover Ya deposito Atau obligasi retail yang Memang untuk jangka pendek Jangka pendek ya Betul Kemudian sisanya lagi Kita bisa Oh mungkin untuk tiga tahun nih Persiapan mau nikah Iya Misalnya Tiga tahun lagi target Tiga tahun ke depan Gak usah dipikirin dulu Pasangannya siapa Nabung dulu ya Nabung dulu aja Percaya ya Jadi Misalnya berapa 20% Maka itu bisa untuk yang Tenor tiga tahunan Tiga tahun Oke Bisa cari Obligasi negara bisa Oh Atau reksadana bisa mulai Masuk ke reksadana campuran Reksadana campuran ya Pendana tetap ya Pendana tetap ya Pendana tetap ya Benar Lalu sisanya nih 10-20% Baru berani untuk Benar-benar jangka panjang Nah ini baru masuk ke saham misalnya Oke Jadi jangan sampai Dari dana kita itu Ketika kita butuh dana Kita harus Istilahnya for sale Harus paksa jual Nah ini yang jadi masalah nih Udah tau Tiga bulan lagi Mau bayar Uang kosan misalnya Iya Uangnya dipakai Mainin saham Misalnya Iya benar Saham namanya Fluktuatif ya Bisa jadi Sedang turun Nominalnya sedang Berkurang Harus bayar kosan Ibu kosannya marah-marah Iya iya Jadi gak ada Dananya kurang Makanya harus benar-benar Dibagi nih Sebulan ke depan Pakai apa Tiga bulan ke depan Satu tahun Tiga tahun Lima tahun Nah dengan itu Maka kita juga bisa Jaga likuiditas Mbak Diva Ini kan Nama teknisnya gitu ya Jaga likuiditas Jangan sampai Ketika kita butuh dana Uangnya gak bisa Ada Uangnya gak bisa dijual Hanya dengan alasan Returnnya tinggi tapi Ya itu dia nih Hati-hati Yang harus disyarat nih Dengan alasan Return tinggi Tapi likuiditasnya Gak bisa dijual Atau waktu dijual lagi Harus for sale Nah itu yang Bisa menyulitkan Karena portfolio itu Harus begitu Tujuan portfolio kan Mendapatkan return Setinggi-tingginya Tapi Jangan berarti disitu Dengan resiko yang Paling terminimalisir Oh i see Kalau mau Return setinggi-tingginya Ya masukin aja Semuanya 100% Iya tapi kan gambling Maksudnya bisa dibilang Bisa dia tiba-tiba Los gitu ya Sedangkan kita bisa Butuh dana Yang sudah kita atur tadi Iya tiba-tiba Berapa bulan ke depan Dia perlu Begitu ya Itulah ada mitigasinya Lalu pilih Kalau misalnya memang Ada dana yang idle Yang bisa diinvestasikan Jangka panjang Ya gak apa-apa Untuk jangka panjang Iya betul Tapi jika Jangan dipaksakan Jika memang Jika memang belum bisa ya Jangan dipaksakan ya Berarti kita harus mengatur Berdasarkan Time frame-nya tadi ya Jangka waktunya gitu Kira-kira kita Membutuhkan Dananya Atau tujuan Berinvestasinya Berapa lama Itu yang paling gampang sih Kalau kita cari Saya mau return sekian Nanti bias Karena return ini bisa jadi Bisa tinggi sekali Tapi mitigasi risikonya Tidak ada Oke 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 Wah menarik sekali nih Sobi nih Itu sih Jadi Sobi Jangan asal Yaudah nih Lagi trend nih Investasi di A Di B C Wah semua All out Tiba-tiba butuh uangnya Tidak ada Jangan sampai kayak gitu Oke 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 Mas Samuel Thank you banget Seru banget nih Mendapatkan informasi-informasi Ternyata banyak juga Nasabah Millennials Yang ada di BNI Wealth Management Sudah Menjadi nasabah Emerald Keren banget Nasabah-nasabah Emerald Yang masih millennials Yang ternyata Sudah bisa dibilang Sukses gitu ya Dengan dana aset Dana kelola Yang cukup tinggi Tapi dengan Usia yang masih muda Gitu ya Oke 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 Thank you sekali Mas Samuel Perbincangan hari ini Inspiteful sekali Untuk teman-teman Sobi semua Yang masih muda Untuk memilih Produk investasi Mengelola keuangan Ya Oke Sobi semua Terima kasih Sudah menyimak Di Investview kali ini Bersama dengan Mas Samuel Dari BNI Wealth Management Jangan lupa Subscribe Dan like The Investview BNI Securitas Yang bisa juga Sobi dengarkan Di Spotify Dan jangan lupa juga Follow Social media BNI Securitas Ada di Instagram Facebook Dan juga Twitter Oke Thank you Sobi semua Sudah Menyimak Perbincangan hari ini Semoga bermanfaat See you Sobi Dadah 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 Terima kasih.